So what's up, halo semuanya, kembali lagi bareng gue disini Subject 30 dan pada kesempatan kali ini Gue menemani kalian lagi dalam konten The Warriors Judulnya itu 5 karakter ngeselin dalam game The Warriors Ya gue akan coba bedah karakter mana saja yang bener-bener ngeselin ya minta ampun gitu ya Oh iya sebelum gue lanjut ke videonya, humpung ini masih suasana lebaran ya Maka saya ucapkan minal izin, walva izin ya kepada teman-teman semua gitu Dan semoga kalian sehat selalu disana, kalian penasaran dengan kissnya siapa saja Ini dia videonya, check this out Oke di posisi kelima gue nempatin si Sally guys Lo tau gak, Sally ini dari geng apa dan posisinya apa di geng tersebut Nah buat yang gak tau, dia itu adalah ketua geng Orpans Emang sengeselin apa sih bang dia Nah lo tau gak, di chapter kelima Dia itu yang berinisiatif memberikan statement ke radio NYC ya Radio New York City Bahwa geng mereka yang berwarna hijau lumput itu ya Alias Orpans telah membunuh atau menghabisi geng dari Connie Yakni The Warriors Coba lo bayangin, dia memberikan statement itu terbuka Loh itu dipublish loh cuy Secara publik gitu di seluruh kota New York City udah tau semua gitu Nah disini kebetulan para geng The Warriors sedang bersantai Sembari mendengarkan siaran radio itu Ya dulu memang populernya adalah radio yang menjadi informasi populernya untuk mengetahui seputar geng yang ada di kota NYC ini Karena mendengar statement demikian marahlah si Cleon itu ya Dan diikuti para geng lainnya Akhirnya on the way tuh si Cleon Langsung ke markas Orpans Nah sebenernya disini anggota inti ingin turun mengikuti Cleon Tapi disini uniknya lagi Cleon malah memilih membawa New Blood Nah mungkin menurut Cleon gue bawa New Blood aja udah menang kok ya Udah cukup lah ya Disini Cleon hanya membawa Fox sebagai inti geng The Warriors nya Memang The Warriors dan New Blood itu apa sih bang hubungannya? Nah buat lo yang belum tau Lo bisa simak video ini ya Supaya tau Nah kalau udah Lo bisa kembali lagi ke video ini ya Nah New Blood dan The Warriors itu Sebenernya siapa lo bakalan tau Ketika lo play video itu ya Yang gue sertain tadi Nah pas sampe di markas Orpans Cleon udah ngira dia pasti bakalan kabur Nah bener aja The Warriors datang ini kayaknya yang ngeselin bukan cuma si Sally Tapi semua gengnya juga udah ngeselin Banyak kali tinggalnya Nah Cleon dan yang lainnya Itu beneran nyari si Sally guys Nah mereka juga menginterogasi salah satu anggotanya Yang keribu itu loh ya Setelah tau Sally ada dimana Cleon langsung otw kesana Dan dia ternyata lagi ada di pameran mobil klasik Nah disitu dia bersama mobil kesayangannya itu yang berwarna kuning itu loh Nah pas didatengin dia malah kabur cuy Dan ninggalin mobil kesayangannya itu Akhirnya ya dirusakin sama Cleon dan yang lainnya Nah lanjut lagi Dia bikin masalah di chapter 15 Jadi dia bikin masalah itu bukan cuma di chapter 5 Di chapter 15 juga dia bikin masalah Pada saat itu anggota The Warriors pulang dari pertemuan Akbar Cyrus itu Karena jalan satu-satunya itu melewati wilayah Orpans Akhirnya mereka lakuin Dan bener saja si Sally itu ada disana Jadi The Warriors itu mau numpang lewat sebenernya Nah kala itu The Warriors itu sudah diketuai oleh Swan The Warriors kali ini mengalah Dan menyebut bahwa Orpans itu geng yang kuat dan disegani Karena pada chapter 15 itu The Warriors itu posisinya lagi diincir banyak geng guys Gara-gara di fitnah yang membunuh Cyrus itu adalah Cleon Yang merupakan geng dari The Warriors Sebenernya si Sally itu sudah membiarkan mereka lewat Tapi muncul lah si Mercy ini Yang mengatakan bahwa Orpans itu memang geng sulun Dan Mercy pun rekomendasikan si Sally itu ngebisikin Hasut lah ya Bahwa kalau mau lewat Tinggalkan pakaian The Warriors bersama kami Nah Swan yang mendengar itu pasti jengkel lah Dan akhirnya mereka bentrok dan dimenangkan oleh The Warriors Nah disini Sally kalah lagi guys Dan ketololan si Sally itu Udah mah lemah dan gampang dipengaruhi lagi ya Wah ya buat yang belum tahu Mercy Mercy-nya itu jadi pasarnya si Swan nantinya ya Oke lanjut yang keempat adalah Sanchez Eh salah masukin gambar Sanchez ini maksudnya Tau nggak Sanchez itu dari geng mana dan jabatannya apa Nah kalau lo nggak tahu Sanchez Sanchez adalah wakil ketua dari geng The Hurricane Nah lebih tepatnya tangan kanannya si Vargas dan Diego Si Sanchez ini dulunya pernah meminjam uang kepada Cleon Dalam cutscene-nya waktu itu sedang santai tuh Dan teringat bahwa Sanchez belum bayar hutang tuh ya Cleon udah nyangka aja Dia pasti nggak bakalan bayar Nah oleh karena itu Cleon mengutus anggotanya untuk ke markas The Hurricane Nah disini Cleon sudah menyadari bahwa akan ada baku hantam Oleh karena itu di misi ini kalian mempercayai Heavy Muscle sebagai ketuanya yakni Ajax dan Cochise untuk menanganinya Di lingkungan geng The Hurricane Ajax dan rekan-rekannya banyak menghajar anggota The Hurricane itu sendiri Akhirnya sampai lah di suatu tempat Dimana Sanchez itu berada Akhirnya ditagi lah dia Tetapi anggota lainnya itu menghalangi Alhasil ya disikat lah sama geng The Warriors Nah disini si Sanchez itu emang ngeselin guys Dia malah berlindung ke anggota yang lain gitu Lebih tololnya lagi Main kejar-kejaran pula ya Sama si Ajax dan yang lainnya itu Dan dia ngadu tuh ke warlordnya Yakni Vargas dan Diego Dan di ending Ajax dan rekan-rekannya mengalahkan bossnya Sekaligus dia berhasil Mengambil hutang si Sanchez itu ya uangnya Dan saking lucunya Takutnya si Sanchez itu bukan main Cuman ditiup sama Ajax langsung dia terjun ke bawah ya Pokoknya ini orang ngeselin banget Tinggal bayar aja padahal Kan ada duit tuh ya Kenapa main kejar-kejaran coba Oke lanjut yang ketiga adalah Badut Tau gak badut ini ngeselin loh The Warriors bertemu dengan geng high hats Pada saat ada kontes pilok graffiti di wilayahnya Nah disitu sebenernya si Rimren asal ngedaftarin aja tuh Padahal Cleon itu bilang kalau ada apa-apa Atau tindakan yang menyangkut The Warriors Lu harus hubungin gua dulu gitu Nah si Rimren itu gak lapor Akhirnya Kena marah lah sama si Cleon Oke tapi Cleon disini gak mempermasalahkannya Selama itu untuk kepentingan The Warriors Oke diizinin loh si Rimren ini Oke lanjut ngeselinnya si Setterbox ini ya Yang ketiga ini si Setterbox ini ya Adalah dia yang bikin kontes graffiti-nya Eh dia juga yang ngerusuin guys Nah karena sebenernya tujuannya itu adalah Menghabisi geng-geng yang memiliki seni yang tinggi Pokoknya di otak Setterbox itu Geng yang seninya bagus itu harus high hats aja Dik gitu ya Harus jadi nomor satu geng terseni Ya geng yang mempunyai jiwa seni tinggi gitu Nah dia kayaknya itu gak terima Dia kayaknya gak terima gitu Ketika tau bahwa Seninya itu sudah dikalahkan gitu Oleh seninya si The Warriors itu Selanjutnya Si Setterbox itu sedang ya Kor-kor di papan gitu ya Di atas kayu gitu Dan itu dilempar tuh kayunya itu sama geng The Warriors Hingga si bandut sialan itu Yang gendut ini ya si Setterbox ini Itu jatuh guys Nah anak buahnya yang lihat itu Perbuatan The Warriors Ya gak ia langsung dikejar lah Bukannya lari ya Geng The Warriors itu malah Masuk ke markas hair hatsnya guys Dan menghancurkan markas dan seni dari Setterbox itu Nah disitu dia nangis tuh Dan balesin dendamnya di Chapter 8 Pada chapter 8 Setterbox itu ke markas The Warriors Dan memecahkan kacahnya Dengan melempar tengkorak itulah Nah Cleon yang gak terima Langsung otw tuh Obrak-obrak lah home base-nya dia Oh ya kala itu Mereka itu sudah menyiapkan home base-nya di county guys Untuk mengajar geng The Warriors Nah The Warriors menghabisi anggotanya itu Hingga melawan Setterbox Sampai ke akar-akar yang pokoknya Si Cleon marah ini Nah disini dia ngeselin banget guys Ketika darahnya mau habis Dia selalu isi terus-terus tuh medisnya Bikin kesel aja Belum lagi ini deket kereta juga Pertarungannya Nah tapi Kalau lu mau cepat ngalahin dia Lu jebak aja di tengah-tengah Nanti dia yang ngurus kereta lah ya Ngeselin emang dia Oke Posisi kedua ada Virgil Nah si Virgil ini Mungkin gue bisa berterima kasih sama dia Karena berkat dia Terbentuklah geng The Warriors Nah dulu itu Ya Semenjak The Warriors belum ada Cleon dan Vermin Itu adalah anggota destroyer sejati Cleon dan Vermin itu adalah Destroyer sejati dia Malahan Anggota destroyer itu Malah lebih respect ke Cleon Ketimbang ke Virgil Sebagai ketuanya gitu loh Nah karena hal demikian Virgil itu iri Dan ngerasa bahwa Si Cleon Akan mengambil alih kekuasanya Akhirnya Si Virgil itu Ngejebak Cleon dan Vermin Dengan menjadikan Mereka itu sebagai kurir Barang haram lah ya Nah si Cleon itu Mengiakan saja Orangnya dulu itu Destroyer sejati kok Nah akhirnya Dia hampir mati tuh Sama geng satans Waktu itu transaksinya Itu sama geng satans Of mother guys Nah tapi Dia berhasil Mengalahkan bosnya Nah sedikit info juga Kenapa geng satans Marah Itu barang yang Diberikan oleh Elsie dari Vilgil itu Barang palsu guys Jadi Jadi si satans Of mother itu Marah Karena ngerasa dirinya Itu dibohongi gitu Nah Cleon dan Vermin itu Pulang dan dendam Ke Virgil Nah disini Si Virgil itu Ngeselin banget guys Dia ngomong itu Sambil mabok gitu kan Udah mencebak Tapi gagal ya kan Nah belum puas Sampai disini Di chapter 9 dan 10 Itu Virgil Makin jadi-jadi aja tuh Dia hancurin Toko yang dijaga oleh The Warriors Dan membunuh si S juga Akhirnya di chapter 10 Anggota The Warriors Dan New Blood itu Turun bersamaan ke lapangan Dan mengacak-acak tuh Semua toko Yang dijaga oleh Destroyer Nah The Warriors itu Hancurin semua markasnya Pokoknya ya Hingga akhirnya Cleon dan Vermin Itu ngebuntutin si Elsie ya Yang akan ke Virgil itu Yang mau larilah ya Nah Cleon dan Vermin Menemukan Virgil Dan langsung menghabisinya Dengan membakar Virgilnya Beserta markasnya Nah kata gue Mainnya setimpal sih Dengan perbuatannya lah ya Ngeselin juga nih Urutan pamungkasnya Sekaligus ini Merupakan ranja terakhir ya Adalah Luther Nah yang menempati Posisi pertama Orang atau karakter Yang paling ngeselin Buat yang belum tau Luther ini ya Dia adalah Ketua dari Geng Rogue Sekaligus sekutu Dari Geng Destroyers Nah seragamnya juga Dia hampir sama loh Sama Destroyers Nah buat yang belum tau Mereka adalah salah satu Koneksi utama loh Koneksi utama dari Drift Nah tingkah ngeselinnya dia Itu bukan hanya ke Geng lain Nah tapi Di Geng sendiri Keluarga juga dia Bikin onar loh Gak tau malu Emang dia tuh Iya sih Memang dia punya penyakit Yang namanya itu Skizofenia Yang mana dia akan Bertingkah kalem Dan kadang juga Diakibat Stres juga Akibat dari Obat-obatan terlarang itu Nah dia diundang Di pertemuan akbar ya Pertemuan besar Oleh Geng Cyrus Tetapi Dia membunuh Ketua Geng Drift Itu Ketuanya loh Dia dibunuh oleh Si Luther Nah dan Cleon yang merasa Iba Waktu itu Dan berniat baik Ingin menolongnya Tetapi si Luther itu Ya si Luther sialan itu Malah mendudu Cleon Yang menembaknya Nah anggota Drift Yang terpancing Omongan Luther juga Nah anggota Drift Yang terpancing Omongan si Luther Itu langsung Menghajar Cleon Hingga tewas Nah disini juga Anggota Drift juga Tolol Kata gue Karena apa Nah ya Dia asal ambil Tindakan sendiri Bukan cuma itu Di misi akhir Yakni di chapter 18 Mereka itu Menghadang Kepulangan The Warriors Ke Connie Jadi si Cyrus itu Ya anggotanya itu Drift itu Membuat siaran Radio guys Jadi geng itu Pada takut semua Sama Drift Soalnya Tau sendiri Cyrus itu Dijuluki The One and Only Tua ya Nah si Luther Ribut tuh Dengan The Warriors Dan di ending Swan melempar pisau Tepat ke tangan Si Luther Dan dia kesakitan Dan keluarlah Si Drift ini Yang sudah mengetahui Bahwa pembunuh Sebenarnya adalah Si Luther Nah disini Orang udah ketahuan Masih aja Ngeyel tuh Coba The Warriors Katanya yang membunuh Ada nih anak Ngeselin banget Nah Drift Yang kali ini Diketuai oleh Masih Meminta maaf tuh Kepada The Warriors Dan memberikan jalan pulang Satu hal pesan moral Yang ada pada Cutscene ini guys Atau kejadian ini Yalah Saring dulu Sebelum sharing Dan berpikir dulu Sebelum bertindak Dan sepertinya Si Luther ini Juga tewas Dikroyok oleh Drift Dan mereka juga Nggak akan ngelepasin Apalagi ngampunin Ya oke Jadi itulah dia 5 karakter paling ngeselin Dalam serial game The Warriors Gimana menurut kalian List yang gue masukin Itu sesuai Nggak dengan tingkah-tingkahnya Atau kalian punya Karakter lain Yang lebih ngeselin Daripada Kelima karakter Yang gue jelasin tadi Langsung komen ya Mari kita berdiskusi Bareng dengan game The Warriors ini Sekian aja video gue kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Apabila ada kesalahan Dalam video ini Jangan lupa like dan komen Siapa yang penting Dan kalau ini Keren udah bisa share Ketemuan kalian Disini saya objek 30 Terima kasih Dan nantikan video gue Selanjutnya Bye-bye Outro